Suku Tuareg adalah kelompok etnis berpengaruh di wilayah Sahara dan Sahel. Mereka tersebar di beberapa negara Afrika Utara. Mereka dikenal dengan pakaian biru indigo dan hidup sebagai nomaden di padang pasir Sahara. Suku Tuareg adalah pengembara yang berpindah-pindah untuk mencari padang rumput untuk ternak muntah dan kambing mereka. Mereka tinggal dalam tenda tradisional yang disebut haima yang mudah dipasang dan dipindahkan. Suku Tuareg dikenal dengan pakaian indigo yang dipakai oleh pria yang melindungi mereka dari panas dan pasir. Pakaian ini juga memiliki makna kultural yang dalam. Bahasa Suku Tuareg termasuk dalam keluarga bahasa Berber dan mereka memiliki sistem tulisan sendiri yang disebut divinak. Dalam budaya Suku Tuareg, garis keturunan dan harta warisan diwarisi melalui garis ibu sehingga membuat sistem ini unik dalam konteks kebanyakan masyarakat di Afrika. Mayoritas Suku Tuareg memeluk agama Islam meskipun ajaran itu seringkali diadaptasi dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional mereka. Apalagi beberapa elemen kepercayaan tradisional juga masih ada dalam praktek keagamaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Ini banyak suku Tuareg yang beralih dari kehidupan nomaden ke kehidupan perkotaan karena berbagai alasan yang mendesak termasuk perubahan iklim dan tekanan ekonomi. Di sejumlah negara Afrika, beberapa kelompok suku Tuareg terlibat dalam konflik bersenjata seperti di Mali dan Nigeria yang secara otomatis telah mempengaruhi kehidupan tradisional mereka. Hal yang tidak lasing dalam kehidupan suku ini yaitu wanita Tuareg memiliki tingkat kebebasan dan kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pria. Mereka sering terlibat dalam perdagangan dan bisnis keluarga. Bahkan dalam urusan seks dan percintaan, wanita suku Tuareg jauh lebih bebas daripada lelaki. Meskipun beragama Islam, perempuan suku Tuareg juga tak harus memakai penutup kepala dan cadar. Perempuan suku Tuareg bebas melakukan hubungan badan dengan pria yang mereka inginkan dan mereka juga bebas menikah dengan siapa saja. Bahkan perempuan suku Tuareg tidak ada larangan bagi mereka untuk berhubungan dewasa dengan pria yang mereka inginkan meski tanpa janinan pernikahan. Sementara itu, pria suku Tuareg juga diperbolehkan masuk ke tenda perempuan untuk berhubungan dewasa. Keduanya akan menghabiskan malam bersama dan keluarga yang tinggal di tenda yang sama akan berpura-pura dan seolah tidak tahu dan berlaku sopan selama proses hubungan itu berlansung. Dalam proses berhubungan ini, pria akan merayu perempuan Tuareg dengan puisi ciptaan masing-masing. Puisi ini diharapkan bisa memikat hati perempuan Tuareg yang mereka temui sehingga mereka mau menikah. Perempuan suku Tuareg juga bisa membuatkan puisi untuk pasangannya saat itu juga agar malam mereka bisa terasa begitu romantis. Pendati demikian, perempuan Tuareg tidak diharuskan untuk langsung berkomitmen. Keesokan harinya, jika perempuan Tuareg ingin berhubungan intim dengan pria lain, maka hal itu tetap dibenarkan dan diperbolehkan. Aturan yang diterapkan dalam kehidupan asmara perempuan Tuareg semacam ini bersifat privasi dan para pria harus pergi sebelum matahari terbit. Kalau ada pria yang melanggar aturan tersebut akan dianggap sebagai aib yang memalukan. Kondisi ini mungkin bisa membuat perempuan jadi terlihat lebih rendah di mata pria, namun hal itu tidak berlaku bagi suku Tuareg. Para pria justru sangat menghormati para perempuan karena mereka adalah pemilik rumah dan hewan ternak. Dan sebagai suku yang tinggal di Gurung Sahara, hewan ternak adalah harta yang paling berharga. Bisa dikata perempuan suku Tuareg memiliki banyak keuntungan. Bahkan saat mereka bercerai, semua harta termasuk rumah dan hewan ternak tetap menjadi milik perempuan. Mereka juga punya hak untuk memutuskan seberapa banyak harta yang akan mereka ambil. Para perempuan juga punya hak penuh atas anak-anak mereka dan para pria juga diharuskan untuk pulang kembali ke rumah ibunya saat sudah resmi bercerai. Penduduk suku Tuareg hidup nomaden dan berjalan menyusuri Gurung Sahara dan kini telah menyebar hingga negara Al-Jasair Tenggara, Nigeria, Libya Barat Daya, Burkina Paso Utara, Nigeria Utara, hingga negara Mani.